Kampus di Bandung Mimpinya untuk kuliah di kampus favorit akhirnya terwujud. Dia bisa merasakan kegembiraan di udara saat mengenakan jas almamaternya yang baru. Linda dikelilingi teman-teman barunya yang ramah, saling tertawa dan bercerita. Namun, di sudut lain, dua sosok gelap sedang mengawasi. Erlin, mahasiswi lama yang terkenal dengan sikapnya yang angkuh. Dan Grace, sahabatnya yang berperilaku lebih lembut namun terbawa arus Erlin. Saat malam semakin larut, suasana mulai berubah. Keesokan harinya, saat Linda memasuki kantin, suasana ceria itu langsung hancur. Tanpa peringatan, Erlin mendekatinya dengan senyum sinis di wajahnya. Hei, mahasiswi baru sudah siap untuk pelajaran pertama, kata Erlin, diiringi dengan tawa kecil dari Grace. Mereka berdua mulai mengelilingi Linda, memanggilnya dengan nama-nama panggilan yang menjelek-jelekan. Linda merasa hatinya bergetar, tapi ia tahu dia tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu. Dengan tegas, dia menjawab, Jika kalian pikir itu lucu, kalian salah. Aku tidak takut padamu. Suasana mendadak tegang. Beberapa teman mahasiswa lainnya hanya bisa melihat. Terbelah antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Erlin yang biasanya ditakuti terlihat terkejut, tetapi senyum di wajahnya tak pudar. Berani sekali. Mari kita lihat seberapa berani dirimu. Ketika kita beraksi, Erlin berkata, matanya berkilau dengan niat jahat. Tanpa ragu, dia mendorong Linda dan momen itu menjadi titik balik. Namun, tidak ada yang tahu bahwa malam itu akan berakhir dengan cara yang sangat berbeda. Di malam hari, saat acara malam akrab berlangsung di halaman kampus, Linda merasa terasing. Api unggun menerangi area dengan cahaya kuning yang bergetar. Di tengah tawa dan musik, tiba-tiba, suasana berubah mencekam. Suara gaduh dan teriakan muncul dari belakang. Linda melihat Erlin berlari dengan ketakutan. Wajahnya pucat seperti kapur. Dia datang, hantu hitam itu. Erlin teriak, tubuhnya bergetar. Semua orang terdiam menatap ke arah Erlin yang panik. Tiba-tiba, sosok tinggi berwarna hitam muncul dari bayang-bayang pepohonan, mengelilingi mereka dengan aura yang menakutkan. Mahasiswa panik, berlari ke segala arah. Namun, Linda tidak bergerak. Dia merasakan kehadiran sosok pria tua di sampingnya. Sosok yang sering dia lihat dalam mimpinya. Jangan takut, anakku. Aku akan melindungimu. Ujar pria tua itu. Suaranya tenang dan penuh kehangatan. Linda merasa tenang dalam ketegangan yang mencekam. Di sisi lain, Grace yang berada dalam kebingungan berusaha menghindar dari sosok hitam tersebut. Dalam kepanikannya, dia tersandung dan terjatuh, terperosok ke dalam jurang kecil di dekat halaman. Suara jeritan Grace menggema. Tetapi tidak ada yang bisa menolongnya. Saat semua orang melihat, wajahnya memucat, dan hantu hitam itu menghilang. Meninggalkan keheningan yang mendalam. Setelah malam yang mengerikan itu, kampus menjadi sunyi. Erlin dan Linda kini terjebak dalam hening. Tak ada lagi tawa atau cemohan. Erlin yang dulu menakutkan, kini tak berdaya. Sementara Linda, menjadi pahlawan yang berani menghadapi ketakutannya. Sosok pria tua itu tersenyum, menghilang di antara bayangan. Meninggalkan sebuah pesan di hati Linda, karma akan datang. Dan setiap tindakan, akan mendapatkan balasannya. Dari malam itu, Erlin tidak lagi membuli. Dia belajar, bahwa rasa takut tidak datang dari orang lain, tetapi dari dalam diri sendiri. Dan Linda, meskipun masih merasa berat, dengan kehilangan Grace, tahu bahwa dia telah menjadi lebih kuat dan berani. Kampus yang dulu penuh dengan kebisingan, kini dipenuhi dengan pelajaran berharga yang mengajarkan arti, keberanian, dan rasa empati. Dan di suatu malam, saat api unggun menyala, hantu hitam itu bersembunyi, dibayang-bayang, menunggu momen selanjutnya, untuk mengingatkan siapapun yang berani, mengganggu kedamaian di kampus tersebut. Begitulah, secercah misteri kali ini. Subscribe, apabila kalian penasaran dengan cerita lainnya. Dan untuk kalian, yang mempunyai pengalaman horror, atau kejanggalan, kalian bisa kirim cerita kalian ke email okraflin09, e-gmail.com Nanti akan saya publish cerita kalian di channel ini. Terima kasih telah mendengarkan, atau menonton video ini. Di balik cahaya, selalu ada misteri. Sampai jumpa di secercah misteri berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.